Hai hei semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Alevendi jadi untuk kali ini saya ingin membuat tutorial tutorial membuat sebuah hantu ya dari thumbnail dari judul kalian sudah tahu ya jadi langsung aja pada videonya cek cerot Oke teman-teman kalau untuk bahan yang diperlukan saya menggunakan boneka Barbie ini harganya 25.000 ya jadi kita telanjangin dulu ya Oh shit Oh iya 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 kita buka pelan-pelan ya kita buka pelan-pelan ya ya enggak ada papa ya Nah terus untuk bahan selanjutnya kita membutuhkan namanya pulpen tintah pulpen yang ada tintahnya ya jangan yang enggak ada tintanya itu tidak bisa digunakan kemudian lanjutnya adalah kain hitam kemudian ada kain putih nah untuk lem lem saya mana ya lem saya hilang sudah ah untuk selanjutnya kalian bisa menggunakan lem G atau lem Korea itu sangat cepat sekali untuk proses pembuatan atau enggak pakai lem apapun boleh ya Oke kita langsung ke proses pembuatannya untuk pertama kita penggal dulu kepalanya si berbini kita buka ikatan rambutnya Oke kita tarik rambutnya Oh ya ini kita tarik ya ini video yang lumayan singkat ya sebenarnya Hai karena pembuatannya sangat-sangat mudah sekali ya di kepalanya sudah dibotakin seperti ini kita langsung digambar ya Oke Perhatikan cara saya untuk menggambarnya Hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman untuk selanjutnya Biar lebih beda lagi Agak beda ya kita untuk Coba potong bagian mulutnya Dari sini Ke ujung sampai sini ya That's it Untuk selanjutnya Kita bakar pakai kore Oh iya Bakarnya jangan di bagian sini ya Kita bagian belakangnya aja Jadi kita tekuk dulu seperti ini Kita buka mulutnya dulu Kita buka seperti ini ya Kita tahan Baru kita bakar bagian leher Untuk selanjutnya kita pernis Mukanya ini Saya menggunakan Nail polish Seperti ini Atau enggak Kutek Karena bisa menyebutnya kutek Kutek warna bening Kenapa saya pakai kutek Karena kutek itu murah Dan juga Kita tidak Membutuhkannya lebih banyak ya Jadi sedikit aja kutek Ya teman-teman Untuk selanjutnya Kita pajang lem Eh pajang lem Pasang kainnya ya Seperti ini Kita pasang di bagian Jidat Seperti ini Kita pasang Kita lem dulu ya Seperti ini ya Saya menggunakan lem Korengan Oke Sedikit aja Terima kasih telah menonton 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 Oke, jadi kelihatan Sisi-sisinya, bagian samping Seperti ini Ini tinggal kita Rapikan Oke, setelah rapi begini Baru kita lem Bagian sini, luar Ya, sedikit aja Agar dia nempel dulu Mereka ada suara yang teksi Ya, teman-teman Ini dia, aquariumnya Sudah saya buat Yang belum saya buat Ini Belakangnya Hanya lampu biasa ya, saya belum nyalain Lampu atasnya ini Ini saya sudah masukin juga, yang sudah saya buat Juga boneka yang dimodifikasi Tapi kalau saya nyalakan Lampunya Kelihatan giginya Oke, nah Nah, ini belum saya masukin batu-batu Kita coba bikin batu-batunya Wow Gimana? Ada yang mau nyoba ya Silahkan bagi yang tertarik untuk mencobanya Kalau buat saya sih Saya puas banget hasilnya Karena Apapun yang dibikin Sendiri Ya Itu akan sangat-sangat puas sekali Oke Sebentar Tunggu sebentar Jangan di Skip dulu Kita akan lihat Bagaimana kalau saya untuk susun batu-batunya Ya Bagaimana kalau saya untuk mencobanya selamat menikmati oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini selamat mencoba ya bagi yang ingin mencoba ini bisa dicobai di rumah karena low budget ini hanya menggunakan papan jati Belanda seperti ini kemudian lampu LED kecil USB ya kemudian apa akriliknya hanya menggunakan 2 mili saja akrilik bening 1 lembar kemudian akrilik putih susu bagian belakang 1 lembar jadi kalau untuk ikan saya tidak punya ikan cupang jadi hanya menggunakan ikan paret saja tapi ya lumayan bagus lah kemudian ornamennya sendiri kalian bisa bikin mudah banget dari boneka berwi saja oke terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.